Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Berarti apa? Allah punya istilah, Allah punya sejumlah nama yang definisinya adalah Allah yang mengetahui, Allah yang berhak mendefinisikan. Kalau kita tidak belajar nama yang bermanfaat, ternyata setan juga punya istilah, punya nama dan diajarkan kepada Nabi Adam. Karena ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama, tujuannya supaya Nabi Adam tidak tertipu. Tapi rupanya Nabi Adam ini dalam Al-Quran juga disebutkan, Nabi Adam tidak punya azm, tekat yang kuat. Sehingga kemudian terbujuk oleh kata-kata syaiton. Misalnya, Allah mengatakan apa? Hai Adam, Iblis ini adalah musuh. Allah langsung pakai kalimat apa? Musuh. Mendengar kata-kata musuh, maka logika kita harus menjauh. Jangan mendekat. Jangan berteman. Harus kita tinggalkan. Tapi ternyata Iblis menemui Nabi Adam menggunakan bahasa lain. Apa kata Iblis? Iblis bersumpah kepada Adam. Aku ini teman dekatmu, aku penasehatmu. Masa penasehat menjermuskan? Nabi Adam tertipu dengan kosa kata Iblis. Harusnya dia berpegang dengan nama-nama yang Allah pilih. Tapi Nabi Adam memilih nama-nama yang dibuat oleh Iblis. Allah sebut ini pohon larangan. Pohon ketuliman. Sama Iblis diganti namanya. Menjadi apa? Syajarotul huldi. Pohon kekalan. Akhirnya Nabi Adam kalah. Terbujuk rayu. Ini contoh Pak ya. Ilmu yang bermanfaat ditinggalkan. Yang diambil ilmu yang tidak bermanfaat. Akhirnya kemudian tertipu. Jamarimah kumuah. Maka kalau kita menggunakan istilah-istilah syariat. Istilah-istilah agama jauh lebih selamat. Saya ambil contoh sederhana. Kata-kata porno ada gak dalam Quran Pak? Dalam hadis ada tidak? Gak ada. Dalam hadis, dalam Quran adanya aurat. Ya. Kalau kita terjebak dengan kata-kata kayak gitu. Maka kita akan dibuat bingung. Ya. Contoh. Kalau ada anak laki-laki di Papua. Pakai koteka dalam acara tari tradisionalnya. Itu bisa dikatakan porno aksi gak Pak? Hah? Gak bisa. Itu local wisdom. Karifan lokal gitu ya. Tapi dalam Islam. Itu pamer aurat namanya. Kalau di Jogja. Ada perempuan. Menikah. Pakai kemben. Dadanya terbuka. Bisa disebut porno aksi gak itu Pak? Enggak. Itu karifan lokal. Tapi dalam bahasa Islam. Dalam bahasa Allah. Itu pamer aurat namanya. Kalau ada ibu-ibu. Gak menutup kepalanya dengan kerudung jilbab. Gak bisa disebut pornografi. Tetapi. Dalam Islam. Itu pamer aurat. Dosa hukumnya. Ya. Maka kalau kita menggunakan istilah. Ilmu. Yang bukan ilmu agama. Bukan ilmu Allah SWT. Kita akan terjebak. Nanti kalau misalnya ada perdebatan. Misalnya di ELC mengundang para tokoh pakar. Tentang undang-undang pornografi. Seperti apa? Batas dan ketentuannya. Kira-kira yang diundang siapa? Hah? Nanti yang diundang. Pakar bahasa latin. Pakar bahasa inggris. Pakar bahasa Indonesia. Pakar sosial. Pakar budaya. Pakar apa lagi? Ulama diundang apa? Gak diundang. Gak punya otoritas. Tapi lain kalau judulnya. Ya. Pamer aurat. Seperti apa batasannya? Siapa yang berapa bicara? Ulama. Karena ulama yang punya otoritas. Aurat itu bahasa syariat. Ada definisinya yang jelas. Ini sedikit contoh. Tentang betapa kalau kita mempelajari ilmu yang bukan berasal dari Allah SWT. Kita akan banyak dibuat kebingungan. Kembali kepada hadiah yang kedua dari Allah SWT. Kenapa kita harus mencari rezeki yang toyibah di akhir zaman. Kalau tentang ilmu. Tadi Nabi mengatakan di akhir zaman banyak kebodohan. Di akhir zaman banyak kegelapan. Maka solusinya adalah ilmu. Maka untuk yang kedua. Rasul mengingatkan di akhir zaman manusia akan mencari rezeki sembarangan. Ikhwan Ahwat sekalian. Rezeki di dalam Islam punya kedudukan yang istimewa. Allah menyebut dengan kata-kata. Ja'alawalakum kiyamah. Rezeki. Harta. Itu adalah pilar penegak kehidupan. Gak ada pilar. Lihatlah kalau tiang ini gak ada. Ambruk semua. Gak punya duit. Runtuh hidup kita. Buat para ikhwan. Saya perlu sampaikan survei terbaru. Ahwat-ahwat sekarang lebih mencintai ikhwan. Yang berjenggot tipis tapi berkantong tebal. Kata mereka sama-sama nangis. Lebih asik nangis dalam avansa. Daripada di atas sepeda. Harta itu menjadi pilar penegak. Dia betul-betul menentukan kehidupan. Fir'aun dikelilingi oleh tiga orang. Satu investor. Penyandang dana. Namanya Korun. Yang kedua arsitek ulung. Namanya Haman. Yang ketiga. Seorang pemikir gitu. Namanya Samiri. Dan dalam Al-Quran Allah menyebut. Inna Koruna. Nomor satu Korun dulu. Kenapa? Inilah penentu kebijakan. Pemilik uang. Dialah penguasa yang sesungguhnya. Semua yang. Apa namanya. Semua pihak akan kalah dengan uang. Bahkan ada yang mengatakan. Orang. Sepinter apapun. Sesoleh apapun. Secernas apapun. Kalau matanya ketutupan duit. Gak bisa jalan gak? Ini pentingnya. Uang itu ya. Dahsyat sekali pengaruhnya. Maka Rasul mengatakan. Adun ya. Hulwatun hodra. Dunia itu. Duit itu. Manis dan hijau. Ya. Walaupun warnanya merah. Tetap. Hijau. Begitu ya. Orang bilang matanya. Ijo. Kalau ngeliat duit. Memang Nabi yang menyebutkan. Adun ya. Hulwatun hodra. Kalau Allah mengatakan bahwa. Harta itu pilar penerbangan kehidupan. Ada ilustrasi lain. Harta dalam kehidupan kita. Seperti darah yang mengalir di tubuh kita. Ada empat syarat. Kalau hidup Anda mau sehat. Terkait dengan kualitas darah. Yang pertama. Darah itu harus mengalir. Gak boleh tersumbat. Kalau terjadi penyumbatan darah. Dampaknya apa mas? Stroke. Sama. Kalau duit kita itu tersumbat. Stroke pak. Ya. Maksudnya stroke tagiannya banyak. Gitu loh. Maka. Harta kita. Harus mengalir. Ya. Kalau gak mengalir. Ya sudahlah. Ya. Berhenti itu ekonomi kita. Yang kedua. Darah itu harus cair. Gak boleh beku. Kalau darah beku. Apa dampaknya? Matilah kita. Ya. Lihat orang-orang yang kedinginan karena darahnya beku. Ya. Maka berhenti kehidupan dia. Sama. Kalau harta kita beku. Rekening Anda dibekukan misalnya. Ya. Stress gak kira-kira. Pusing kita. Makanya kita seneng banget kalau mendengar kata-kata. Gimana mas? Udah cair belum? Gitu ya. Alhamdulillah pak. Udah cair pak. Gitu ya. Kalau gak cair-cair itu kita bingung. Gitu loh. Makanya paling seneng kalau mendengar kata-kata. Alhamdulillah sudah cair. Gitu ya. Yang ketiga. Yang ketiga. Darah itu harus stabil. Jangan darah tinggi. Jangan darah rendah. Sama-sama gak baik buat hidup kita. Maka tekanannya harus stabil. Hidup juga demikian. Jangan gaspol nyari duit terus. Tapi juga jangan bengong. Gak punya pekerjaan. Maka dalam Islam. Rasul menyebut urusan harta. Dengan kalimat. Rizkon kafafan. Rezeki yang cukup pas-pasan. Pas butuh. Pas ada. Gitu loh ya. Rezekinya cukup. Buat makan cukup. Buat sekolah cukup. Buat nikah cukup. Buat beli rumah cukup. Buat haji umrah cukup. Buat bayar zakat cukup. Pokoknya pas-pasan saja lah. Itu rezeki yang terbaik. Jamah yang diramati Allah SWT. Buat laki-laki menjadi sangat penting. Saya ingin sampaikan. Buat para calon suami. Anda disebut oleh Allah. Sebagai kawam. Pemimpin bagi kaum wanita. Ar-rijalu kawamu na'alan nisa. Bukan karena dadanya. Bidang perutnya sikpek. Tingginya 172. Wajahnya tampan. Hidungnya manjung. Bukan. Anda disebut laki-laki. Itu ada dua faktornya. Yang pertama. Bima faddolallahu bihi ba'dum ala ba'din. Karena Allah memberikan kelebihan laki-laki di atas perempuan. Ini yang pertama. Ada kelebihan bawaan. Apa itu kelebihan laki-laki di atas perempuan? Coba kita lihat. Begitu lahir jenis kelaminnya laki-laki. Kambing yang disemleh dua. Perempuan satu. Kalau dalam Islam. Kita gak sengaja nabrak orang. Kalau yang meninggal laki-laki. Dendanya 100 onta. Kalau yang ditabrak perempuan. Meninggal dunia. Dendanya 50 ekor onta. Perempuan separuh dari laki-laki. Bapak ibu anda meninggal dunia. Dapat warisan. Laki-laki jatahnya dua. Perempuan jatahnya satu. Dalam persaksian. Satu laki-laki. Dua perempuan. Itu kelebihan laki-laki di atas perempuan. Maka dia layak menjadi pemimpin. Tapi ada faktor yang kedua. Apa faktor yang kedua? Wabima angfaku min amwalihin. Karena laki-laki punya kewajiban memberi nafkah kepada perempuan. Kepada wanita. Jadi kejantanan anda 50% ditentukan dari kemampuan menafkahi istri dan anak-anak. Wajah ganteng. Badan atletis. Tapi hidup ngemis sama istri. Tidak berwibawa. Maka kalau imam penulis kitab I'anatul Tolibin. Itu mengatakan ada empat perkara yang laki-laki harus di atas wanita. Apa itu? Satu tinggi badan. Yang kedua usia. Yang ketiga kekayaan. Yang keempat ilmu pengetahuan. Itu laki-laki harus di atas perempuan, Pak. Tapi perempuan harus lebih unggul dari laki-laki dalam empat hal. Satu kecantikan. Ya. Loh iya gitu loh. Iya gitu kan. Perempuan itu gak apa-apa. Wajah desa salah rejeki kota, Pak. Gitu loh ya. Tapi kalau laki-laki itu istiqomah. Anda 20 tahun cari istri yang apa? Cantik. 30 tahun cari istri yang apa? Cantik. Sampai 50 tahun tetap cari istri yang cantik. Satu kecantikan. Dua ahlak. Tiga warok. Keempat ifah dan muru'ah. Itu perempuan. Harus unggul dari laki-laki dalam empat hal. Jamah Iwan Ahwat yang dirahmati Allah SWT. Kembali kepada pentingnya harta dalam kehidupan kita. Rasul mengingatkan ada ancaman besar. Apa itu? Saya ti'alan nas. Zamanun. La yatukun nasul ma'isah illa bil maksiyah. Orang gak bisa cari duit. Kecuali harus nyeremet-neremet ma'isah. Ya. Buat anak muda. Ini mumpung Anda belum memasuki usia yang nanti berat. Ya. Sebelum Anda usianya tua. Kalau udah tua ini masya Allah tantangan urusan ekonomi. Terutama yang sudah empat puluh tahun. Maka untuk bapak-bapak yang umur empat puluh tahun ada doa khusus. Di dalamnya terselip tentang masalah ekonomi. Salah satu bunyi doanya adalah. Wa'an a'mala solihan tardoh. Kalau sudah empat puluh tahun ya Allah beri aku kemampuan beramal yang engkau ridhoi. Beramalnya ada dua. Satu maknanya ibadah. Yang kedua maknanya adalah pekerjaan yang baik. Pak umur empat puluh tahun Anda punya pekerjaan masih serabutan. Itu pusing Pak. Ya. Anak muda hidup numpang. Kontrakan tiga bulan sekali ganti. Itu bahagia. Tapi bapak-bapak empat puluh lima. Anaknya sudah tujuh. Kok rumahnya setiap tahun gonta ganti. Istrinya yang stres Pak. Gitu loh ya. Anak muda umur dua-dua. Kerja di tempat riba. Makan suap. Berbuat dolin. Ada judinya. Ya. Terus suatu hari ikut pengajian. Babnya tentang rejeki. Dia nangis. Dia sedih. Sadar rejekinya haram. Dia menemui sang ustad. Ustadz. Apa yang harus saya lakukan? Kata ustadznya. Keluar. Keluar gak kira-kira Pak? Keluar. Umur baru dua-dua. Belum punya istri. Belum punya anak. Hidup masih numpang sama orang tua. Gaji baru tiga juta. Ya. Kok karirnya masih lama. Maka dibilang keluar. Keluar. Sekarang ada bapak-bapak. Umur lima puluh. Anak sudah delapan. Gaji sudah dua puluh lima juta. Cicilan rumah belum selesai. Cicilan mobil belum rampung. Suatu hari ikut pengajian. Tentang haramnya ini itu dan sebagainya. Dia bingung. Dia stres. Dekati ustadznya. Ustad. Apa yang harus saya lakukan? Kata ustadznya. Keluar. Kira-kira keluar gak Pak? Keluar dari pengajian. Gak gila. Itu bapak kayak tadi nekat keluar. Oh bisa digoblok-goblokin sama mertuanya loh. Kamu ikut aliran seset. Apa sih? Gitu ya. Orang lain pada berlomba-lomba kerja disitu. Kamu malah keluar. Gitu ya. Jangan ikut kelompok hijrah lah. Begitu ya. Buat apa kamu ikut kelompok kayak begitu. Itu tantangan berat Pak. Istri kita bisa gak terima itu Pak. Ya. Ah anak muda. Mumpung Anda belum sampai ke usia itu. Cari pengalaman urusan rezeki yang seluas-luasnya. Ya. Ini tantangan. Di era disrupsi ini. Masya Allah. Betul-betul urusan rezeki ini menjadi sesuatu yang. Apa namanya. Sangat urgent sekali. Ya. Maka. Pelajari ilmu yang bermanfaat. Dampaknya nanti adalah rizkon tojibah. Imam Sufyan As-Sawri. Rahimah wa ta'ala. Berbicara tentang harta. Beliau mengatakan. Barang siapa yang memiliki harta. Hendaknya dia putar dalam usaha. Karena akan datang suatu masa. Dimana orang menjual agamanya. Untuk mendapatkan dunia. Jemaah. Ihwan Nahwat. Yang dari mati Allah. Hadis yang tadi di bawah kita baca. Bersegera kalian beramal. Karena akan datang fitnah kegelapan. Membuat orang pagi beriman. Suri kafir. Suri beriman pagi kafir. Kenapa? Dia menjual agama. Untuk mendapatkan dunia. Saya merenung. Tandang hadis ini gini pak. Ya. Kenapa sampai ada orang menjual agama? Ya. Mungkin. Ini kalau kita baca dalam konteks bisnis. Dia bingung mau jualan apa. Jualan ini gak bisa. Jualan itu gak laku. Jualan agama. Untungnya gede. Gitu loh. Tinggal modal ngebacot. Asal comot ayat. Hah. Viral di media. Dibayar mahal sama orang. Kan begitu kan. Oh. Ternyata enaknya jualan agama kayak begini. Ya. Gak perlu modal banyak. Gitu gak. Gak usah nuding orang bayar. Ya. Tapi. Kita bisa tahu siapa sih tipe-tipe yang begitu enteng menjual ayat-ayat Al-Quran. Ibu bapak. Ikuan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Iyabi udinahu biaral minat dunia. Maka Imam Subhani Aswari menganjurkan. Harus diputar dalam usaha. Kenapa? Pilihan ekonomi. Kalau kita kuat. Kita tidak mudah kena godaan. Anda jadi ulama. Jadi kiai. Punya posisi. Datang orang kaya. Mendekat kepada kita. Pak. Apa beratnya sih pak? Tinggal tanda tangan aja. Amplop di sebelah ada 200 juta. Kita cuma disuruh tanda tangan. Tinggal gini loh pak. Gitu ya. Itu kalau iman kita tidak kuat. Bablas. Dan cerita ini sangat banyak. Karenanya kalau orang itu punya kemandirian. Punya kekuatan ekonomi. Tidak gampang digoda orang. Ya. Ya. Iwan Fidin. Menjual agama. Tidak harus ganti agama. Menukar akidah. Tidak harus KTP-nya kemudian berubah status agamanya. Dalam fenomena keseharian. Kita banyak menyaksikan. Betapa banyak diantara kaum muslimin. Yang begitu menyepelekan Tuhannya. Saat azan berkumandang. Ternyata panggilan pelanggan itu lebih indah di telinga dia. Tiga empat mangkok mie ayam lebih menggoda untuk dilanjutkan. Daripada memenuhi panggilan Allah SWT. Sampai akhirnya dia tidak surat berjamaah. Ini bagian daripada menjual agama. Kita perlu tanya kepada dia. Berapa harga Tuhan kamu? Sampai lebih ikhlas. Lebih rela. Mengurusi dagangan. Daripada memenuhi panggilan Allah SWT. Ini urusannya ada urusan apa? Urusan iman. Makanya nomor dua. Rizkon toibah. Bukan rizkon halalah. Yang diminta bukan rezeki halal. Tapi rezeki toyib. Apa itu rezeki toyib? Rezeki yang berdampak dimudahkannya kita mendapatkan hadiah yang ketiga. Yaitu apa? Wa'amalan mutakobbalah. Buat apa gaji 100 juta? Tidak bisa sholat jamaah. Buat apa gaji 200 juta? Tidak pernah bayar zakat. Buat apa gaji 100 juta? Memutus silatur rahmi. Tak berbakti kepada orang tua. Dan lain sebagainya. Ini bukan rizkon toibah. Ikhwan fidin. Nahwatillah. Jadi kulit bangunan. Jadi supir angkot. Jadi supir truk. Jadi kulit angkot di pasar. Jadi pedagang di pasar. Ini halal. Jadi petani, jadi TKI, jadi TKW. Ini halal. Tapi berapa banyak dari saudara-saudara kita yang punya profesi pekerjaan itu terhalang dari sholat berjamaah. Tidak bisa menghadiri majelis ilmu. Tidak sempat baca Quran. Tidak bisa mengatamkan tiap bulan. Tidak sempat jikir pagi petang. Tidak sempat berbakti kepada orang tua. Tidak sempat mendidih anak istri. Maka rezeki yang semacam itu bukan termasuk rizkon toibah. Yang kita kejar adalah rizkon toibah. Rezeki yang membuat kita semakin mudah untuk beribadah. Semakin rajin tilawah. Semakin mudah menuntut ilmu. Semakin dekat dengan anak dan istri. Semakin mudah berbakti kepada ayah ibu. Bukan rezeki yang menghalangi kita dari itu semua. Walaupun itu halal. Itu bukan termasuk rizkon toibah. Maka berorientasilah untuk mendapatkan rizkon toibah. Bapak ibu yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara rizkon toibah. Maka dalam Islam punya peran yang sangat besar sekali. Sehingga Al-Quran memerintahkan kita. Untuk lebih memikirkan rezeki daripada ibadah. Ayatnya berbunyi. Perintahnya nomor satu. Cari makan dulu yang halal. Yang toib. Baru setelah itu beribadah. Para ulama menjelaskan apa? Orang tidak bisa beramal soleh. Sebelum rezekinya soleh. Kalau rezekinya salah. Amalnya bakal salah. Amalan terhadap rezeki. Itu seperti air yang digunakan untuk berwudu. Solat tahajud. Semalam suntuk. Dari malam sampai subuh. Kalau wudunya pakai air kencing. Diterima gak Pak solatnya Pak? Gak sah semuanya. Ini pentingnya. Orang bangun masjid. Bangun musola. Pergi haji. Umroh. Nyantuni fakir miskin. Janda anak yatim. Koruptor tapi. Makan riba. Dan sebagainya. Allah la yakbalu illa toyibah. Inna wahat toyibun la yakbalu illa toyibah. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga. Wa amalan mutakobbalah. Nabi mengingatkan. Di akhir zaman. Manusia akan merenehkan akhirat. Di akhir zaman. Manusia tidak peduli dengan amal. Wa yakillul amal. Ini bukti keberhasilan godaan syaitan. Untuk akhirat. Rata-rata kita minimalis. Untuk di dunia. Rata-rata kita maksimalis. Ya. Solat malam aja. Kalau sempat. Paling witir. Itu pun cari yang satu rokaat. Masih agak lumayan itu ya. Ya. Itu masih tetap lumayan. Batas minimal itu witir. Betul kan. Ya. Tapi ada juga yang kemudian. Sudah gak pakai koblih bakdi. Sholatnya gak berjamaah. Sendirian. Itu pun sudah mepet dengan waktu sholat berikutnya. Ya. Terlalu minimalis dalam ibadah. Sedekah. Majelis kayak gini pak. Nanti ada kotak infak katanya. Ya. Itu duit 100 ribu gede gak mas? Gede gak? Bawa 200 ribu gede banget gak? Gede sekali. Dimasukin kotak itu besar banget. Tapi duit 1 juta ke mal ke mal kecil apa? Gede pak? Kecil gitu kan. Sering gak terasa itu. Duit jutaan itu bles-bles begitu aja. Ya. Nah. Kita ini digoda. Untuk urusan ibadah selalu yang minimalis. Tapi untuk urusan dunia kita selalu yang ideal. Ya. Makanya nomor tiga. Wa'amalan mutakobbala. Kita minta kepada Allah. Diberi kemampuan untuk mendapatkan kesempatan dan kemudahan di dalam beribadah. Dan itu baru kita bisa dapatkan. Kalau nomor satu kita sudah dapatkan ilman nafi'ah. Yang kedua kita sudah mendapatkan terizgon to'ibah. Jamal sekalian. Apa urgensinya punya amalan mutakobbala? Amal sholih yang kita lakukan. Dalam kehidupan kita. Seperti proteksi senjata yang dimiliki oleh seorang prajurit ketika di medan perang. Anda tahu prajurit? Ketika masuk medan perang. Lihat perlengkapan yang dibawa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di kepala ada helm baja yang mungkin beratnya sekian kilo. Di punggung ada tas ransel menguat ransum dan perbekalan yang mungkin sekian kilo. Rompi anti peluru itu juga berat. Celana panjang yang penuh dengan saku, perlengkapan dan sebagainya itu juga berat. Sepatula rasnya juga demikian. Tambah senjata akahnya. Tambah lagi perlengkapan lah. Singkatnya itu kalau di total dari ujung kepala sampai ujung kaki bisa 20-25 kilo beratnya. Itu berat pak. Kalau helmnya dicopot, aduh kepala enteng. Ranselnya dilepas, punggung terasa ringan. Rompinya dicopot, ganti kaos oblong lebih lapang. Celananya ganti celana kolor lebih enak lagi. Sepatunya ganti sendal jepit. Aduh, betul-betul kayak terbang. Ya, enteng banget rasanya. Tapi saya mau bertanya. Kalau ada prajurit masuk ke medan tempur, cuma pakai kaos oblong, celana kolor, sendal jepit, kira-kira nasibnya kayak apa pak? Jangankan berhadapan dengan musuh. Jatuh kepreset itu bisa luka, lecet-lecet pak. Malam hari bisa menggigil kedinginan. Siang hari bisa haus dan kelaparan. Karena gak membawa bekal apa-apa. Jama sekalian. Memang enak gak bangun malam. Bisa tidur kules sampai pagi. Memang enak gak soal berjamaah. Gak perlu meninggalkan barang dagangan. Pelan dan tidak hilang. Memang enak gak menghatamkan Quran tiap bulan. Waktunya bisa dipakai buat nonton. Buat jalan-jalan, buat hiburan. Memang enak gak sedekah. Duitnya kelihatan utuh gak berkurang. Memang enak gak silaturahmi. Gak menghabiskan waktu. Memang enak gak menghadiri majlis ilmu. Bisa kita gunakan untuk foya-foya dan hura-hura. Tapi orang yang hidupnya kayak begitu mirip seperti tentara yang cuma modal celana kolor sama kaos oblong. Orang kayak begini. Mu'min yang kayak begitu. Orang Islam yang seperti tadi. Itu jangankan dia mendapatkan musibah yang berat. Baru digertak sama majikannya. Kamu kalau mau kerja di sini gak boleh soal berjamaah. Iya pak, iya pak, iya pak. Gitu. Baru dompet hilang. Datangnya kedukun. Ahwat digertak sama bosnya. Kamu kalau kuliah di sini cobot jilbab kamu. Iya pak. Begitu kan ya. Itu kalau kita punya kekuatan amal. Tapi kalau kita punya kekuatan amal. Satu, kita akan punya power. Gak gampang untuk tergoda. Seperti tentara. Digertak sama musuh. Ditembak. Balas tembak. Ya tidak. Kena. Gak mempan. Kenapa? Rompi anti peluru. Gitu pak. Ya. Memang berat. Tapi buat tentara lama-lama biasa. Dan yang namanya ibadah harus dipaksa. Maka ada satu doa yang insya Allah mustajab pak. Kalau lagi males. Allahumma paksain. Gitu loh ya. Ya. Emang harus dipaksa. Gitu loh ya. Gak bisa kita nunggu ikhlas sukarela. Harus dipaksa. Lihat yang namanya tentara. Ustaz dipaksa atau sukarela pak? Dipaksa. Rolling. Kemudian jalan gaga. Itu dipaksa semua. Badannya jadi akhirnya. Nah macam-macam kita karena gak pernah dipaksa. Ya kayak begini bentuknya gak karuan-karuan. Gitu kan ya. Harusnya sick pack jadi one pack. Begitu kan ya. Ya maaf Iwan Fidin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah harus dipaksa. Agar lama-lama kita membiasa. Iwan Akhwat yang dirahmati Allah. Tiga bekal ini akan menjadi senjata yang ampuh. Di dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan sedikit kajian ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada menterator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita berdoa bersama-sama. Mungkin Ustaz berkenan untuk memimpin doa. Supaya insya Allah kita menjadi generasi-generasi dan orang-orang yang siap untuk menghadapi akhir zaman. Jemaah sekalian mari kita hadirkan hati kita. Kita tuntukkan kepala kita. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan Naimin. Hamdan Syakirin. Hamdan Yu'afin. Ya'amah. Wa'yukafi mazidah. Wa'umasolli ala Muhammadin wa'al-Muhammad. Kamasolli ta'ala Ibrahim wa'ala Ibrahim. Innaka hamadu majid. Allahumma gfir alimuslimina wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat. Al-Ahya'u minhum wal'amwad. Innaka sami'ungkori bumuji budakwat. Ya'kodiyal hajad. Rabbana zullamna ampusana. Wa'illam tawfirlana wa tarhamna. Lanakunan namna khasrin. Rabbana latuzik kulubana. Ba'da idh hadaitana. Wahab lana miladunkar rahmah. Innaka antar wahab. Allahumma sahil umurana. Wa'umur al-muslimina amah. Allahumma la sahla illa ma ja'al tau sahla. Wa'anta tad'al hazana idha syita sahla. Allahumma ngsirri al-mujahidin. Al-musta da'afin. Fi kulli makanan wa kulli zaman. Allahumma ngsirhum nasran mu'azzara. Rabbana latuzik kulubana. Ba'da idh hadaitana. Wahab lana miladunkar rahmah. Innaka antar wahab. Allahumma ina nas'aluka ridoka wal jannah. Wa na'udubika minisahotika wal-nar. Allahumma ina nas'aluka khusna al-khotimah. Wa na'udubika minisuhil khotimah. Allahumma la sahla illa ma ja'al tau sahla. Wa'anta tad'alil hadana idha syita sahla. Rabbana hablana min azwajina. Wa zurriyatina kurra ta'ayin. Wa ji'alna lil mutta'kina imama. Rabbana atina fitun nihasanah. Wa fil ahruti hasanah. Wa kinadab an-nar. Wa alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nada. Wa na-a. Wa specifawah. Terima kasih.